Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang dan Pemirsa Polda Sulawesi Selatan mengungkap banker narkoba di salah satu kampus besar dan ternama di Makassar Sulawesi Selatan. Ini diungkap oleh pihak kepolisian. Di dalam banker tersebut, polisi menemukan adanya rekap penjualan narkoba yang diduga terafiliasi dari jaringan lapas. Jaringan lapas, jadi pengembangan itu jaringan ke lapas. Jelas, inilah mirisnya kondisi yang kita hadapi. Di area kampus yang sejuknya itu untuk pendidikan, jaringan market. Peredaran ini sangat masif dan ini miris. Direkturat Risersen Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap penemuan banker atau tempat penyimpanan narkoba di salah satu kampus terbesar dan ternama di kota Makassar Sulawesi Selatan. Banker tersebut dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba sekaligus tempat penyimpanan narkoba yang diketahui berafiliasi dengan jaringan dari salah satu lembaga permasyarakatan atau lapas. Direktur Risersen Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap polisi menemukan adanya buku rekapan catatan transaksi narkoba di wilayah kampus. Disinyalir, peredaran narkoba dilakukan secara terorganisir dan masif. Bahkan dari banker tersebut sudah beredar sekitar 3 kg narkoba. Pertanyaan market, peredaran ini sangat masif dan ini miris. Karena ada banker, ada buku rekapnya, ada penyalurannya. Kita akan kejar siapa di belakang semuanya ini. Saya berharap juga sebenarnya pihak kampus jangan gerah, jangan lantas underestimate. Justru mari kita merapatkan barisan, mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa atau komponen simitas akademika yang terindikasi. Sehingga kita bisa kecil, menekan siapa sih biangnya yang masukin bareng ke situ. Saya yakin pasti ada aktor di balik itu. Kombes Dodi Ramawan sangat menyayangkan di dalam kampus yang seharusnya untuk pendidikan, untuk menunjukkan prestasinya, justru dijadikan lokasi penjualan narkoba. Sementara itu, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Negeri Makassar, Profesor Andi Muhammad Itkan, membantah adanya banker narkoba di kampus UNM. Menurut Andi, itu hanya sebuah berangkas yang tertanam di dalam tanah di salah satu gedung yang sudah tidak digunakan di Fakultas Bahasa dan Sastra. Pihak Rektorat juga menegaskan, lima orang yang diamankan polisi, bukan mahasiswa, melainkan alumni. Di lokasi, kebenernya yang dimaksud banker itu adalah tidak benar. Jadi yang benar itu adalah berangkas kecil, berangkas yang berada di bawah lantai. Ya, jadi itu anunya. Jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan banker ya. Ya, karena pengertian banker itu adalah bisa sebesar apa. Ya, ternyata setelah kita lihat di lokasi itu, hanya sebatas semacam berangkas. Ukurannya berangkas? Saya kurang tahu ukurannya itu, tapi kalau saya lihat besarnya TG Lantai itu kurang lebih 40-40. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa pelaku dan aktor di balik penemuan banker narkoba di dalam kampus Universitas Negeri Makassar tersebut. Tim Liputan, Metro TV.